Pasca kebakaran pada Rabu Petang, tujuan Plaza 5 Surabaya, Jawa Timur tutup dan dibatasi garis polisi pada Kamis Pagi. Buing-buing sisa kebakaran masih terlihat berserakan di halaman tujuan Plaza 5. Lewat pesan singkat, pihak manajemen yang diwakili Surtandi Purnomo Sidi mengatakan, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik chiller AC di lantai 12 milik bioskop. Polisi sendiri belum menyampaikan keterangan resmi. Tunjungan Plaza 5 akan tutup sementara, namun tunjungan Plaza lainnya, yaitu 1 hingga 6, tetap beroperasi normal. Kebakaran ini tidak hanya berdampak pada malu tunjungan Plaza, penyewa unit dan karyawan di Pakuan Center yang terletak di sebelah tunjungan Plaza 5 juga dilarang masuk sementara hingga pemberitahuan lanjutan. Kalau pagi ini memang saya baru dapat pengumuman tadi dari via kantor. Sekitar, ya saya sudah otw sih, pulang ke kantor, tapi ternyata pengumuman bahwa Pakuan Center ditutup sementara. Karena memang lampunya padam, karena kebakaran kemarin. Kalau om mu bekerjanya sementara memang dari pusat, memang kita tutup sementara, sampai Senin baru itu kembali lagi ke kantor. Pusat Belanja Tunjungan Plaza Surabaya terbakar pada Rabu sore. Pengunjung mal yang saat itu cukup banyak dan sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa, berubah panik mencoba menyelamatkan diri. Sepuluh mobil pemadam kebakaran berserta tiga unit Bronto Skylift diterjunkan untuk memadamkan api. Hingga Kamis pagi belum dilaporkan ada korban akibat peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.